Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, salam sehat, salam NIPT, salam Mogi, salam Mogi, salam Mogi Banteng Saya teruskan kubaca teman-teman bagaimana kali ini bersama dengan para senior, para sejauh sekalian yang di Mogi Banteng Untuk bisa sharing ya beberapa hal yang mungkin saya miliki informasinya mengenai NIPT Dan ini bisa menambah pahasan di kami bersama Pertama-tama saya juga mengucapkan terima kasih lebih dahulu pada Ketua Mogi Banteng Banteng Rika Prabu, spesialis-spesialis di Indonesia, spesialis di Indonesia, yang melakukan saya Dan Ibu Mami juga terima kasih sudah memfasilitasi dengan cara melakukan ini dan itu memperlihatkan saya disini Bapak Ibu sudah sekalian, para senior sekalian, tentunya mengenai manufasi mental testing ini bukan hal yang asing ya untuk Jakarta dan sekitarnya Untuk Jambu di Ketabek termasuk Banteng itu sesuatu yang tidak asing Lalu suruh disayang, ya daerah-daerah pinggiran lah gitu Terus kan belum? Jadi NIPT ini pengalaman saya dari sepuluh masyarakat yang memang Banyu Indonesia ya Setelah didanggungi sini kita menemukan ada kecurigaan high risk untuk mengenai pelayanan promosional Kita sarankan untuk meniksa NIPT, karena kita sifatnya sekarang masih sequential testing after terasal Mengingat harganya dan biayanya, kan? Jadi belum ya, power screen Nanti kita akan jelaskan apa bedanya sebenarnya Namanya NIPPS, NIPT, NIPT Ada non-invasif mental health screening Ada non-invasif mental health testing Ada non-invasif mental health diagnosis Sama atau beda Nah ini masalah persepsi aja Masalah persepsi, nanti kita akan Cuma sama-sama bareng-bareng menyemakan persepsi Dan dari sepuluh yang saya tawarkan untuk NIPT Itu yang nyatulur dan satu-dua Jadi kira-kira akhirnya masih sekitar sepuluh persen Padahal sudah jelas Nuka transumsensinya tiga setengah milimeter Ya, umur 41 tahun Atau bahkan yang dia punya lima nya Yang dia punya sepuluh sebelumnya Tapi ya pasan ya Pasrah dan itu Mengingat biayanya seperti itu Ya, biayanya NIPP itu kan Kalau di Solo itu masih bahkan dengan sepsi Kalau di Jakarta, Banten Ya mungkin rasionya beda Kalau di Solo 6 juta, 7 juta itu masih dapat Kalau yang umum ya, kelas tiga ya Kelas tiga itu masih dapat Agak lebih efisien Agak lebih efisien Kita gak akan bilang ekonomi Tapi efisien Ya Jadi mengenai NIPP ini sebenernya Suatu paket ya Dalam perinatan daik mosis Jadi kita nanti akan melihat Perinatan daik mosis ini sebenernya Pada hera milenial Dari mana posis nanti Sehingga kita akan Membicarakan mengenai karya yang Atal daik mosis dulu Baru kita masuk NIPP Tapi kita bicara sejarahnya Nanti saya ngeliatinnya bapak ibu sejarah sekalian NIPP 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 Tapi tidak bener-bener paham sebenernya Dari mana ini pak Ponso nya NIPP ini Siapa yang iseng-iseng ilmiah Sampai yang ingin menemukan NIPP Karena itu akan sangat penting bagi kita Menjadi jembatan Kedepati kira-kira NIPP yang dibawa kemana Apakah sebatas untuk pemeriksaan Kondos sindrom saja atau yang lain sebagainya Kemudian yang ketiga Baru kita akan bicarakan NIPP yang tidak hanya Digunakan untuk pemeriksaan Screening atau bahkan Bisa dibilang dari kroses sekarang Karena angkanya dekat 99% Akurasi real Trisomy 21 Untuk memperken Enggak ada bedanya Sebenarnya dengan Kita melakukan amnioseases Kemudian kita melakukan Kayu timing Tantang dengan CMP Atau dengan fix Dan itu benar-benar bedanya Hasilnya apokasi secara ini Dan apa yang bisa dilakukan Selain Untuk pemeriksaan Kemayangan krosesuar Bersintrom In utero Ketika dalam Kandilai Dan bagaimana saya sekalian Tentunya Terutama senior Senior Dapan dulu Mungkin bahkan WSG saja Tidak terlalu menang Jadi dapannya saya itu WSG itu masih Barang yang sangat eksklusif Di kira-kira 20 20 28 Ya Dintar 28 tahun yang lalu Itu masih Masih Sangat eksklusif Jadi bahkan Bahkan Apa namanya Kita Periksa itu harus ada izinnya untuk periksaan kalau kita periksa tidak ada izin, namanya harus di ngintip 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 itu tampaknya jangan sampai bergeser kalau bergeser itu gak ngintip kunangan ngintip, ketahuan ngintip itu ada laluan dengan pemeniksaan yang standar lengku, lain-lain tentunya mustahil bagi kita untuk mengetahui dari situ tentang sindrom, janin itu dor sindrom, janin itu bahkan akan kecepali jika kita gak bisa mendeteksi dengan pemeriksaan sehingga kita membutuhkan sesuatu yang lebih untuk limitasi dari pemeriksaan psikiatristik yaitu dengan di-transhow, sehingga ini sudah bisa dibilang kepanjangan bahan kita untuk saat ini terutama untuk obsesif gini kurungi juga kalau kita lebih dalam terutama lagi utrashow, bahkan yang judi itu sudah bisa sebenarnya dengan distrosopografi pilih-pilih yang bisa sama hasil PA-nya kalau yang sudah mendalam diri kurungi kurungi bisa kemudian munculan bayinya jadi pemadas untuk ber-defens juga yang meriksa apa itu protein antropocytif esil apa A kemudian beta-NCG kita kembali ini kan berperasa tapi di Indonesia ini saya yakin yang bayi ketika market ini belum sempat ke trend dan keselit sama yang lain ini saya gak tahu pasti apakah Bapak Ibu Sudar pernah ada yang punya pengalaman periksa HMP antigenesial DITISIN C4A saya rasa sebelum sempat itu memasyarakat sudah terselit sama NIDD karena perbiayanya benar-benar sama saja sementara kalau biochemical markers itu hanya menggambarkan produk protein ini pasca kegagalan bentuk museng oleh sel yang memang komponen genetiknya bermasalah kromosomal klaiman kromosomal triploid sementara kalau NIDD itu diarek klaiman melihat ya kromosomnya meskipun diareknya tidak diarek banget karena yang diperiksa adalah sepihan-sepihan dari DNA dari kromosom DNA yang sepihan itu dikembangin jadi satu dilip dengan teknik yang khusus yang awalnya sangat berulit tapi dengan genomic sequencing dengan NGS itu jadi sangat mudah dan sangat cepat untuk dilakukan sehingga waktu tubuh periksaan juga menjadi sangat cepat dan bahkan operasi yang khusus dengan manipulasi dengan otak testing itu hampir mengupaya dengan penyelupai dengan terus kita melakukan suatu pindahan yang manipulasi mengambil tayangan ketubahan mengambil darah tanah pusat atau kalau di awal sekali kita mengambil filiporealis ya koyokan filis yang klin nah inilah yang disebut dengan prilatab diagnosis diagnosis yang mendekati sebenarnya ketika lahir kemudian ditegarkan diagnosis kalau zaman dulu kita mau anencefali pasti biangkursinya setelah lahir kita mau tahu dosis dulu setelah lahir tapi dengan prilatab diagnosis kita bisa intinya maksudnya kalau kita bisa mengetahui apal itu ada dua pilihan tiga yang pertama itu do something mau melakukan sesuatu makanya berkembang setelah perinahan diagnosis kita bisa tahu ada spinal dibindah sebelum ada biological damage kita close dulu spinal dibindah dengan vital surgery sekarang dikembangkan patch untuk stem cell menutup jadi intinya perinahan diagnosis adalah sebenarnya untuk menggiring kita melakukan sesuatu tindakan terapi sebelum bayi itu dilahirkan vital therapy ini sedang berkembang juga jadi kalau ada diagnosis ada terapi kalau ada diagnosis gak ada terapi ada banyak dua mitak terminasi atau pasrah nah yang jadi masalah yang mitak terminasi cuma itu nanti dibicarakan di sesi yang lain karena itu lebih itu nanti biasanya dibicarakan sesukur-sesukur terkait ketik kedokteran terkait dengan regulasi-regulasi pengundangan yang berlaku juga di Indonesia seperti yang oke jadi fetal terapi adalah selanjutnya dari terlantaran dari pesis selanjutnya dari pesis ways nanti akan disampaikan oleh dokter binggu ya jadi memang sangat operator demand sangat operator demand jadi untuk pemeriksa yang sebegini banyak dan untuk menegangkan suatu biaya khusus yang mau menegangkan skill yang khusus artinya proses pembelajaran yang khusus yang tidak akan didapatkan waktu jadi ada step up itu skill yang kekuasa ini sementara yang naikin lebih mudah apalagi dengan kenaikin yang terbaru tanpa disini di pro kita bisa pemeriksa sampai dengan mikrobilisi juga sehingga kita bisa mengetahui tanpa kita harus tergantung pada kemampuan dari pemeriksaan maksudnya oke nah tetapi tetap ada kelebihan dari ways kelebihan dari ways karena tidak semua bergefek catat bawaan itu berasal dari planet perusahaan atau planet game misalnya kenang mercury karena pakai krim kosmetik yang belinya podium atau kinoan di pasar misalnya kita gak tahu ada mercury-nya berapa ubi-kino-nya ada iso kretinoi-nya atau tidak gak tahu dipakai dari awal kalau sekarang kan sebenarnya yang apalagi cepat ya supaya glowing menyalang menyalang tetapi ada efek sampingnya sehingga kita bisa menjelaskan masalah ada adium paratalfax mungkin ada apa namanya pichamelia amelia dan lain sebagainya gas luskisis ya itu kalau diberikan kromosum mungkin akan tahu mikrodilasi juga akan tahu karena akibat dari teratasi yang sisi suatu zap yang masuk ke dalam buku bukan karena kelainan gentik atau kelainan komosumal ini perbedaan dari buisi jadi tetap artinya kalau kita bilang dari PT menguntungkan oke tapi terasa memang belum bisa dikalkan nah bagaimana dengan bioparkers seperti yang saya sampaikan tadi pemeriksaannya itu ribet ya pemeriksaannya ribet dan biayanya tinggi dan kalau kita lakukan tidak kebaik kebaik dengan PSD hanya kebaik kita melakukan saja deteksi printnya tidak deteksi printnya hanya sekitar 60% sampai 70% sehingga yang paling bagus deteksi print itu dengan quadruple test jadi sequential mulai dari dikresa 1 diperiksa kemudian dikresa 2 diperiksa lagi ini mahal mahal tidak post efektif high-est accuracy dan high-est post jadi kalau kita melakukan dengan sequential untuk full fully sequential atau menjadi test kalau sequential screening misalnya hanya USG kemudian prevention 2 ya postnya agak lebih indah dulu yang saya lakukan sequential screening jadi periksa WSG dulu tebal tentu agak tebal ya periksa yang pake periksa tadi data S&G dan lain sebagainya nah ini adalah kedepan pengembangan bahkan pemeniksa pemeniksaan dengan aktivasi priland testing itu kita bisa melihat kelainan-kelainan terkait dengan mikrodilasi disini jadi tidak hanya trisomi 21 13 18 siapa tahun dan uber kita bisa melihat sirexel anemia kita bisa melihat kemungkinan retinolastola kita bisa melihat kemungkinan ada cystic fibrosis ya berasidun dan lain dan ini akan menjadi berusaha untuk prilandana diagnosis saya merapalkan tahun 2030 secara internasional NIPT itu sudah akan menjadi NIPPS jadi kalau sifatnya screening itu dilakukan pada no risk population juga jadi tidak memandang oh ini ibu umurnya 40 tahun ini akhirnya mau 20 tahun tetap diperiksa mau 17 tahun diperiksa seperti apa kita periksa daerah ini demogromic kalau matanya pucet yang pucet periksa itu screening kalau testing kita tes dari yang kita lihat oh ini pucet kita tes hamilnya berapa ternyata 12 hamilnya atau dilihat dari bibirnya oh bibirnya merah diperiksa hamilnya 6 ternyata lusitnya 12 jadi itu testing tapi pas screening dan testing testing itu tiga final decision desisi finalnya apa melakukan diagnosis 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 diaknosi diaknosi di luar negeri sebagian down syndrome ada opsi untuk didaminasi tapi tidak semua negara tidak semua negara makanya bisa dilakukan di lapar nah ketika menginvasi prenatal screening dan testing itu akurasinya sudah mendekati 99% misalnya misalnya taruh lah down syndrome itu sekarang 99% apa perlu kita melakukan ambusias diagnosis lagi gitu biayanya berapa ambusias perisakan di tayin tambah 15 jutaan 20 jutaan tidakkan sama akurasinya sama 99 sekian sudah memparabong sehingga berubah berubah namanya menjadi non-invasi peratal diagnosis hanya saja memang saat ini tidak semua parameter atau item yang bisa dikripsa oleh NIPD itu akurasinya 99% misalnya neguan syndrome neguan syndrome mungkin ya di bawah 90% 80% sekian 4 tahun 13 lebih rendah lagi tapi sebenarnya lihat patung sangat mudah sekali kalau ada volum cross yang kebali kemudian lapi lantar klan jantungnya bermasalah tetapi volum cross ya sudah pasti diakusisinya ke arah patung situ edward yang akan lebih halus karena biasanya sampai 3-3 mesin kelahir tidak ketemu segala sesuatunya baiknya ayu sinar poli hidramion baru setelah diterim scanning dilihat jantungnya ada masalah kotaknya perkembangan siupian user-nya dia bermasalah angle-nya sudutnya tidak seperti salusnya sebut tidak bisa dikepati nah ini kita baru tahu ini ke arah ke arah 20.000 eh ke arah 20.000 jadi lebih masih lebih penolongan dari sebut usaha ini tapi ke depan dengan akurasi yang semakin meningkat bisa jadi tidak perlu lagi kita melakukan CVS tidak perlu lagi kita melakukan akurasi sesuatu seperti sekarang masih banyak penelitian yang komparasi pasca pemeriksaan NNBD mereka melakukan kursi kita tunggu jahs ketika sudah tidak berbeda kemana P-nya udah lebih dari 555 ya sudah itu berarti ada kiranya akan diubah jadi notifikasi makanya ada PGDA ada PGD tergantung apa kalau kita bicara misalnya untuk donjito sebenarnya sudah PGD jadi bukan testing lain karena yang diambil langsung mulai bandingnya diperiksa kami typing kita udah tahu deteksiannya udah 100% oke cuma kita periksa semua betul dilaksinya bahkan ke depan genomic sequencing bisa sampai kita mengetahui ini baginya mau dilaikkan itu seberapa kira-kira lagi kira-kira lagi bisa diperkirakan seberapa kuat misalnya motoriknya ini bisa jadi tentara bisa jadi atlet timnas ini bisa jadi ke depan dan yang lebih keringnya lagi rekayasa genetika sehingga bisa dikoreksi kita maunya gimana mau lahir anaknya IQ-nya 200 motoriknya kuat dan lain sebagainya ke depan akhirnya seperti itu nah itu masih banyak benturan-benturan kalau di Indonesia dengan ketik dan lain sebagainya tapi di negara-negara yang mungkin longgang kepermasalahan itu itu sudah mulai bermain-main dengan ini sudah mulai bermain-main dan itu akan ngeri dan dipersaingkan di depan secara di depan nah untuk promosional untuk genomic ini untuk yang basif ada risiko-risiko yang mungkin dibundang yang bisa kita melakukan sintesis kita jangan melakukan sebelum 14 minggu ya pasti akan meningkat risiko ketik predation ya tangan dan kaki ya menjadi catat ya jadi operasinya kita bisa melakukan setelah itu biasanya saya melakukan 16-14 udah dekat-dekat 20 minggu udah dekat-dekat 20 minggu padahal sebenarnya kalau pelayanan komosional yang simpan yang vital mau jangan lebih awal lebih bagus terminasi ya ya kan kalau kita sebenarnya 7 minggu 6 minggu itu kan BNA udah lepas di isi oplasma terakhir kita bisa tahu sekarang bisa bayangkan kalau kita terminasi di 7-8 minggu itu dengan vakum aspirasi bisa karena belum sampai masuk masuk kelas sepetus jadi lebih mudah risikonya lebih minimal tapi kalau kalau sudah 16-14 sudah berbunsa kita terminasi dan sebagainya kalaupun itu letal dan kalau sudah diizinkan oleh unit sehingga sebenarnya lebih awal lebih bagus diizinkan WSJ sekarang itu meskipun trimester satu kita bisa lihat antara 11-12 minggu dengan 13-14 itu beda 11-12 minggu itu masih terlalu kenyaman jadi kalau saya periksa pasien saya akan cenderung jadi pasien itu kalau memang mau detail sekalian ini 13-14 bukan 11-15 kita lihat jantungnya kita lihat struktur rotaknya kita lihat struktur extremity-nya itu jauh lebih jelas 13-14 13-14 itu berbeda dengan 12-12 nah sekarang dengan yang ada yang ada masif prilantal testing atau fragmentasi DNA yang ada di situ situasi matemal itu digabungkan jadi disini bisa yang asilnya seperti ini misalnya sequence-nya itu kan putus-putus kemudian cari sequence-nya kemudian juga diremorse selesai nah next generation sequencing ini menjadi sangat mudah dilakukan dulunya sulit dulunya sulit sehingga aku langsung makin tinggi waktu hubungan saya juga semakin singkat nah bedanya kalau suicide DNA yang kita ambil kita langsung beriksa ternyata kemudian kemudian yang khusus nah sekarang kita masuk saat ini beri lontari yang khusus tentunya skenario kalau bapak itu sudah menangani pasien yang pertama pasien dengan histori atau pemberiwayat yang lewat misalnya dok saya punya anak sebelumnya gue di 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 dari lewat jadi ada kesawatiran anaknya nanti nanti di kemudian yang di hamil ini usia 40 tahun itu elevan ada yang dengan hal-hal sama sekali tanpa elevan sudut format sebenarnya bermasalah lebar kumpul sehingga kita ketika melakukan pemeriksaan tadi yang saya sampaikan bisa ber awal dari putrasal kemudian digabungkan dengan biomarker atau biomarker dilewati dari putrasal langsung ke promosi melalui set analysis atau dengan history atau tahapan iran atau patient preference akan langsung dengan proposal dan general analysis nah disinilah karena invasif teratal testing screening atau diagnosis kemudian invasif CVS atau cdc yang rasa-rasanya ke depan akan ditinggalkan meskipun saat ini masih berokan ya karena lagi-lagi akurasi selain trisomy 21 itu masih kalah dan dibandingkan kita melakukan kondusinesis atau kondusinesis kondusinesis kemudian kita mengetahui permasalahan konsumen atau mikrodilis CVB kita bisa mengkampulasi prokostikasinya apakah little atau kalau little sebenarnya diperundang-undang masih ada ruangan yang sempit meskipun harus berdiskusi panjang dengan komite etik dan komite medik untuk terminasinya kemudian kalau yang orbital tentunya panas empat disini akan berkembang fetoterapi bahkan 2 sindrom sudah mulai dipetakati lebih berdekat epizentiknya jadi meskipun hormosomanya yang diatrisopi 21 tetapi respon neurodiflumentalnya sudah mendekati dengan yang normal tapi itu mungkin selanjutnya terima kasih berikan cerita untuk selanjutnya ini penting apakah kelainan yang selan resesi dominan atau mutasi pasti tanya kira-kira kalau seperti ini taruh pasrah besok saya gimana dok saya harus melakukan apa supaya tidak keulang lagi atau gimana itulah pentingnya kita menegangkan biagnosis sebelum kita bisa tahu biagnosisnya kita agak memberi penjelasan agak tambah agak normatif jadi tidak betul-betul spesifik menjawab pertanyaan ataupun keguruan dari bahasa nah kita masuk ke sesi kedua yang kedua yaitu sejarah dari NIPD apakah NIPD ditemukan di negara barat ternyata tidak bukan di Eropa bukan di Amerika bukan di Australia tapi di Asia siapa penungguhnya ini penungguhnya Dennis Loh Hongkong Dennis Loh ini adalah the father of NIPD bapak dari NIPD ini penungguhnya meskipun memang Dennis Loh ini dari medical schoolnya dari college-nya itu memang sudah di UK di London kemudian dia balik lagi sekarang di Texas University of Hongkong disini kita tahu bahwa sampai dia bisa menemukan yang lain NIPD dia memang banyak berguruh dengan beberapa subuh berguruh saulingnya tapi tiga yang berkesan ini sampai sejarah ini itu ada di American Journal of Central Ganykologi dan yang populasi itu bukan bukan kaleng-kaleng Roberto Romero Roberto Romero itu bapaknya Prematur prematur jadi agak ulasannya khusus jadi sampai dibuatkan seperti itu berarti salah satu tokoh yang penting di dunia Oksandri meskipun bukan SPOB tetapi di dunia Oksandri dia diagak salah satu yang menemukan sesuatu yang bisa merubah pinta perpraktekan secara internasional ini akan merubah pinta perpraktekan kita mungkin saya sampaikan tadi WF30 itu pasien datang dari mesin 1 bulan 2 itu sudah di nasa di naik di semua pasien kalau di Indonesia mungkin lebih lama mungkin 2035 2040 lah mungkin Pak NK saja Pak Menteri itu sudah mulai berdekatan arah genomi arahnya itu sudah mulai arah genomi jadi ke depan kemungkinan dari rumah sakit-rumah sakit vertikal rumah sakit terus itu akan memiliki kemampuan kompleksan genomi kalau dilihat di baca dari petainya apa-tapainya persepsinya seperti ini mulai tahun 99 ini Dennis itu mempublikasikan dengan sel pendidikiannya yang pertama pendidikiannya diawali dari menemukan sel vetus dulu pada simulasi matemak ini belum sel primitamin jadi sel vetus jadi penemuan pertamanya bahwa sebenarnya selnya janin itu ada di simulasi matemak dan selnya bisa diperiksa DNA-nya sehingga kita bisa tahu DNA dari vetus sulit jadi fetal sel ini mau diperiksa itu waktu-papunnya sangat cepat dan bermasalah sehingga muncullah pemikiran baru memeriksa DNA yang lepas tanpa selnya tetapi sayangnya DNA itu adalah sepihang-sepihang tapi karena dasarnya lagi belajar sama guru sawlim ada tiga lagi itu itu diwanya juga salah sepenuhnya kepakar visi area paling top di dunia sehingga jadi selu belajar bagaimana cara menempelkan sertian-sertian DNA itu menjadi DNA yang utuh caranya adalah dengan menemukan perusaha di 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 ini mulai dari ketemu bahwa inkomersio dan di 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 yang mempunyai sisi masyarakat internal itu untuk kandungan sendiri ini yang menjadi fragment-fragment ring yang sekarang kita jadikan patokan apakah bisa lain atau tidak hasil dari yang lain itu ya dari fragmentasi nya, persen dari fragmentasi nya itu harus di atas 4% kemudian ini yang terakhir bapak yang terakhir dari tahun 1997 penemuan tadi bahwa ada cell free vital DNA sampai tahun 2011 kira-kira 10 tahunan lebih lah dan seluruh mulai belajar bagaimana menemukan strategi baru untuk menentukan bahwa ini adalah fragmentasi yang ada di jadikan yaitu dengan mencari regulasi sampai akhirnya bisa ditemukan dan digiring untuk bisa melakukan pemeriksaan aneuploid disini di Somi 18 itu untuk waktu 10 tahun lebih ya sehingga ya pada tahun 1997 sesuapun fungsi ya di luar dari pemeriksaan komosoma yang paling utama dari NIPT ini sebenarnya adalah untuk melihat seks komosom aneuploidis dan keterkaitan dengan penyakit-penyakit yang terkait dengan seks komosom seks komosom ini kan bermanfaat mulai digunakan secara praktek jadi kalau ditanyakan kapan NIPT ini sebenarnya digunakan secara apa ya praktikal di dunia itu pada tahun 2011 2011 2011 nah sayangnya setelah bisa digunakan itu muncul lagi para yaitu gender selection jadi di negara-negara yang pengennya punya anak laki-laki tidak punya pengen punya anak putri artinya punya tendensi untuk memilih gender tertentu dan mengakili gender yang tidak disukai itu jadi masalah denius karena mulai terjadi terminasi-terminasi akibat hasil pemeriksaan NIPT ini oleh katanya UBAO mulai memberikan larangan awalnya terhadap NIPT ini bahwa kalau mau melakukan NIPT itu harus memenuhi kriteria-kriteria ini jadi khusus untuk permasalahan NIPT yang sudah diketahui dan lain sebagainya jadi di luar ini tidak diperkenankan tidak diperkenankan sehingga akhirnya ada restriksi di beberapa negara untuk tidak mengibatkan hasil NIPT jenis promosif seksnya ya ada beberapa negara yang tidak boleh mengeluarkan itu karena akan menimbulkan masalah ya tahun 2011 terkait dengan saya yakin untuk resus itu sudah biasa Bapak Ibu sudah sekalian ada ibu dengan resusnya negatif apalagi di daerah Jakarta dan sekitarnya itu kan bagi expatriat ya lalu di kita itu 99% lebih wanita resusnya positif ya tapi gak masalah dari expatriat itu banyak real resusnya negatif Bapak di sosial yang mau memiliki antiresus ya ada produknya itu ini itu sponsor untuk di Banten apa dan tidak soalnya yang ini yang 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 jadi antiresus itu kan kalau mau disopirkan sebenarnya kita harus tahu bahwa bayinya kalau bayinya resusnya negatif yang tidak akan menyebabkan seksitasi ya cuma karena kita kesulitan untuk pengadaan antiresus ya di rumah sakit juga tidak siap kalau kita menunggu bayi lahir kemudian di periksa resusnya kemudian gak jadi jadi itu gimana yang berhubungan sudah di dibuat problem sehingga kita memberikan antiresus oh sekarang yang penting resusnya negatif antiresus masuk ya meskipun sebenarnya ada ada yang tidak butuh masuk kenapa yang masih di izinkan karena bayi yang resusnya positif itu persentasinya jauh lebih tinggi dibandingkan resusnya negatif mungkin 95% bayi itu akan 90% resusnya positif sehingga kita ya yang 5% ini ya oke lah tetap ikut kena gak masalah karena tidak ada efek sampingnya juga daripada yang 95% gak dapat berubah untuk saat ini tapi kalau di luar negeri dengan identitasnya kita sudah bisa tahu resusnya apa ya sehingga kita tahu mana yang istilahnya kalau disuntik mana yang tidak itu saja karena di luar negeri yang resus negatif itu lebih banyak di luar negeri sehingga mereka jangan sampai yang gak perlu lebih seperti itu oke itu yang kedua kemudian yang ketiga tahun 2011 ini ya ini mulai ditemukan massive parallel sequencing yang kemudian jadi sikal bakal reflex sehingga akurasinya menjadi jadi sangat tinggi dengan waktu itu waktu periksaan sangat cepat dan sangat lebih singkat dan lebih singkat sehingga ini akan berubah ke depan nantinya mungkin NIPT ini menjadi suatu screening yang sifatnya massal pada low risk population dan sudah masuk ke diagnosis jadi tidak melakukan pemeriksaan kemudian kemudian kelanjut pada whole genome analysis yang disampaikan tadi karena tidak bisa mengeksplore seluruh promosum itu secara detail sampai ketika kita bisa mengetahui apakah ada mikrobilisi atau tidak ada musai sistem atau tidak dan lain sebagainya karena tinggal semua layanan yang disifatkan pada promosum pada sindrom di sekolah-sekolah nah sehingga ketika bapak ibu sudah sekalian mereka melakukan pemeriksaan keraibu pasti akan bertanya-tanya kita mau pilih yang mana kita mau pilih yang mana yang paling utama adalah bapak ibu sudah sekalian pastikan kebutuhannya cakupannya apa mau periksa sindrom sajaka mau periksa misalnya oh ini cystic idioma ya kan kemudian hydroglitalis biasanya seperti itu arahnya mungkin ke arah ternal syndrome saya mau periksa seks kerosomnya aja ke arah ternal syndrome atau enggak monosomi X atau enggak misalnya itu penting tertekan dulu saya kepanju kemudian mengenai akurasi ini juga penting ya apakah akurasi dari pemeriksaannya itu cukup tinggi ya kalau tidak tentunya bapak ibu harus penjelasan di pasien bahwa setelah dibilih kalau diabetes akan dilakukan prosedur lain yaitu akurasi diagnosis misalnya klien-klien yang banyak tadi itu akurasinya belum terlalu baik perusahaan ini berbeda dengan sehingga memperlukan pemeriksaan selanjutnya yaitu kemudian waktu itu berhasil karena pasien ini teves ya sambil berhubung hasil kalau dulu bisa 2 pasien pasiennya kalau itu makan gak enak jadi ini juga penting apalagi pasiennya udah liatat ini pasiennya sangat inilah sangat tevesan ini penting jadi ini penting kita pilih produknya ini bisa selesai berapa hari 4 hari bagus andai munggunya berapa 2 minggu 2 minggu nya harus teleponin sepertinya dong kenapa 2 hari lagi kita repot pasiennya tanya terus kemudian harga dan juga reputasi kalau bahasa jawab menurutko menurutko cari yang mana yang kira-kira harganya oke reputasinya juga bagus itu bisa bapak ibu sudah sekalian menjadikan nah yang berikutnya lagi adalah dari pemeriksaan untuk pre-eklampsia didapatkan fragmentasi DNA dan jahit itu naik 5-10 kali lebih tinggi sehingga kalau kita mendapatkan fetal fraction rate nya itu lebih tingginya itu agak ekstrim itu salah satu hadiah itu mungkin akan pre-eklampsia jadi fraksi DNA dari penisnya kalau sangat tinggi itu okelah untuk memenuhi syarat untuk membaca NINPT tapi kita harus lihat ini jadi dilakukan pemeriksaan selanjutnya apakah S2 S2 PNG ratio atau pemeriksaan pemeriksaan dan lain sebagainya pemeriksaan dan lain sebagainya jadi beyond katanya mau yang lebih dari sekitar pemeriksaan untuk resuming kemudian ini yang menarik lagi bahwa dengan transcriptomics kita bisa melihat atau mengetahui ekspresi dari produksi protein akibat kelainan dari DNA sehingga DNA itu menjadi RNA RNA untuk transkripsi translasi kemudian terkodela protein proteinnya juga ngacu ya sehingga kedepan kita bisa melihat dengan transkripsional signatures ini akibat dari misalnya seperti Down syndrome itu tidak semua Down syndrome itu ada sekali ada Down syndrome yang lain juga agak lumayan ada yang ini dan dengan ini RIPT itu akan kedepan bisa kategorisasi ini Down syndrome yang sangat buruk jadi Down syndrome yang relatif bisa bisa dimong ya jadi yang dilihat bukan sekedar krisominya tetapi ekspresi dari DNA ekspresi dari DNA untuk kodok protein artinya apa misalnya kodok protein untuk pertumbuhan neurodiformmental brain sarjang ya eogenesis demitogenesis migrasi neuronal pembutuhan itu bisa dibaca ke depan dengan pemeriksaan mungkin ya nah sehingga kita bisa memprediksi prisa depan janin bahkan sejak dalam kandungan ini janinnya akan pinter akan sehat ini akan sakit-sakiten itu bisa bahkan misalnya melihat ini yang kering ya janin ini punya potensi untuk set amame itu kelihatan ya bahkan BSL1 BSL2 ekspresi jinnya sejak di dalam kandungan pada sel itu sudah bisa dipitakan dengan translitomy ya jadi agak menikri sedap juga ya kita dengarkan artis di luar negeri ya dengan inisial aj ya itu melakukan mastectomy hanya gara-gara jinn reseptor bukan belum ditemukan sel-sela pada mame-nya ya sudah melakukan mastectomy dia ya saya yakin yang masih nonton seperti itu inisial Angelina Jolie ya ini soalnya video agak kering-kering juga kita ya itu ngeri yang lumayan besar sekalian jadi kita coba kalau kita lihat di masa depan itu ada mental reduction yang besar-besaran karena me- memeriksa sudah bisa tahu orang tua tuh pengennya anaknya seperti apa wah yang ini katanya belum nanti yang selanjutnya aja lah ke depan ya karena kita bisa-bisa sampai tahu sedikit itu sampai tahu sedikit itu ya ke depan nah selanjutnya jadi mungkin yang terakhir sekarang dipakai juga bahwa sel tumor itu itu menginspecilkan DNA ini kita bicara tidak dalam kondisiabilnya dan kalau kita ee beranggapan pada suatu tindakan operasi kemudian dilanjutkan entah itu demoterapi atau demoradiasi bahwa itu sudah ee apa istilahnya ya complete response bersih itulah paling dilaporkan sekali dan evakuasinya sekarang bisa menggunakan ini apakah DNA dari tumornya itu masih ada gak di situasi jadi periksaannya itu bukan marker secara ee CA125 CA AFP ya jadi periksa DNA tumornya DNA tumornya DNA tumornya bukan periksaannya ke depan sehingga bisa betul-betul menentukan survivalnya free interval dari suatu CA ya sekarang yang baru diperiksa ini adalah ee kansilumana sepaling ini cukup tinggi ya deteksinya itu bisa sampai dengan 98% artinya seseorang yang didi terapi betul-betul dari DNA tumornya gak ada di simpulasi lagi itu ya sudah itu akan sepuluh tinggal mematuhkan pergalan dan tinggal mematuhkan pergalan dan tinggal mematuhkan jadi tidak pakai nah sebagai penutup ini ketua mogi cabang banteng masih kenal pokis sebelah pokis sebelah pokis sebelah betul-betul ya beliau adalah kuasa gas perilata diagnosis dan ketat terapi dari Indonesia yang sedang menyusupkan buat input screening promosional ini supaya bisa kita pakai semua akan di lonceng bukit pokis sebelumnya akan di lonceng di bukit pokis sebelumnya betulan saya menunjung di sini juga eh nantilah bukit pokis tapi kira-kira seperti ini algoritmanya kedepannya yang kita beransarankan jadi apakah pemeriksaan ITUT itu nanti sifatnya atau direkomendasikan itu tentunya untuk kemampuan finansial di Indonesia untuk saat ini lalu kita lakukan screening masak pada low risk kita cari yang behemisnya dulu kemudian kita lakukan counseling dan kita lakukan yang lain-lain tapi kalau pasien misalnya low risk tapi minta ya boleh omisional pasiennya akan minta saya sama itu ya oke jika ada masak nah kalau hasilnya ada bisnis jadi counseling masak yang lain-lain kompleks nanti dengan konsultan yang cuma tenang spesialis karena pastinya akan dilakukan counter-typing dan lain sebagainya dengan pengambilan sampling anusintesis dan lain sebagainya ya termasuk pemeriksaan ultrasonografi yang itu membutuhkan pemeriksaan pada level advance oleh nah pada low risk ini bisa selesai dilihat semuanya dijelaskan dan lain sebagainya pemeriksaan wcp measure 2 seperti biasa kemudian pada wcp measure 2 ini juga sebenarnya diperlukan skrimpulan pada tanggal 18 22 atau 24 silahkan ada pemeriksaan pemeriksaan apakah masih ada masalah dengan climate struktur pada janit apakah ada masalah pada wcp 1 sekaligus selamat pendidikan pertumbuhan sejarah berani jadi demikian yang bisa saya sampaikan bapaknya saya sekalian menambah informasi dan juga fleksibilitas kita dalam melakukan praktek tambah era genomic itu bukan era masa depan itu era saat ini